Weh, pikiran gue selalu buatin dimana Laras diam-diam masuk ke kamar suster L Namun sayang rencana itu gagal karena Laras tidak sengaja membuat suster L terbangun Laras berkata kepada suster L untuk hati-hati terhadap Osman karena Osman berencana menghabisinya Setelah memberi tahu suster L tentang rencana Osman Laras langsung lari meninggalkan Osman sendiri Sesampainya, Felix dan Devan di rumah sakit Bayu melarangnya untuk menjenguk suster L karena demi keselamatannya Namun, Bayu memperbolehkan Devan masuk karena dia takut suster L akan dipindahkan ke rumah sakit yang lain Sesampainya di dalam, Devan memeriksa keadaan suster L Ternyata keadaannya sudah membaik dan bisa pulang hari ini Tetapi suster L tidak mau pulang karena dia masih mau istirahat Felix yang ingin menemui suster L hanya bisa melihat dari kejauhan Demi mengobati rasa rindunya Felix hanya bisa menganggu-nganggu di luar Felix berkata kepada suster L Hati gue, fikiran gue selalu buat loh Melihat kekonyolan dan kemanisan Felix Suster L tersenyum manis Devan yang melihatnya hanya bisa menahan rasa cemburunya Devan mengajak Felix pulang Di jalan, Devan bertanya kepada Felix Seberapa besar sih rasa cinta lo kepada suster L? Lo tahu kan samudera itu sangat luas Tapi cinta gue sama suster L tidak seluas samudera Tapi diibaratkan angka nol yang terus berputar tanpa ada ujungnya Jawab Felix dengan tegas Adegan berlanjut dimana Gina yang tiba-tiba datang ke rumah sakit untuk menemui suster L Tapi Bayu melarangnya Dan Bayu hanya menyuruh Gina untuk menulis pesannya di kertas Gina menulis semua yang akan dibicarakan dengan suster L Bayu mengantarkan pesan Gina kepada suster L Suster L membaca surat dari Gina Ternyata isinya surat itu membuat suster L kembali menjadi dilema Karena Gina menyuruhnya untuk menjauhi Devan Karena hubungannya dengan Devan yang sudah sangat jauh Gina juga ingin bertanggung jawaban Devan Untuk bersamanya Suster L membalas surat dari Gina Suster L mendoakan hubungan Devan dan juga Gina Suster L juga ikut bahagia dan mencoba untuk mengikhlaskan Devan bersama Gina Jika Gina benar-benar mencintai Devan dengan tulus setulus cinta Di rumah Buda Lisa seperti orang linglung Seperti biasa penyakit demensianya Buda Lisa teringat dengan Ferdi anaknya Buda Lisa pergi untuk mencari rumah dan anaknya Osman dan Pak Edi melihat Buda Lisa yang sedang keluar rumah Osman berencana untuk menangkap Buda Lisa Bu Fatima mencari Buda Lisa Tiba-tiba Devan datang untuk membantunya Osman dan Pak Edi berhasil menangkap Buda Lisa Ternyata Osman masih saja mengincar cap jempol Buda Lisa untuk kepentingan pribadinya Tapi sayangnya rencana itu gagal Devan datang dan memanggil Buda Lisa Buda Lisa langsung membelu Devan Mengira bahwa Devan itu adalah Ferdi Devan membawa Buda Lisa pulang Di rumah Felik yang sedang emosi Karena semalam Felik menerima surat balasan Suster L buat Gina Di situ sangat jelas bahwa Suster L sangat mencintai Devan Felik yang terlihat adung mulut dengan Devan Felik menanyakan kebenaran dengan hubungannya Yang menggantung dengan Suster L Felik merasa bahwa Devan telah menggantung cintanya Felik juga meminta kejelasan dari Devan Bu Sinta dan Pak Beni memanggil Devan dan Felik Felik berkata kepada Bu Sinta Bahwa Devan tidak pernah bisa tegas Dan tidak punya pendirian Kemudian Devan menjawab semua pertanyaan Felik Bahwa dia hanya ingin menikah dengan Suster L saja Mendengar perkataan Devan, Pak Beni dan Bu Sinta tercengang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!